Oke, kita lanjutkan. Jadi kita telah dapatkan kondisi Kau Shiriman. Kondisi Kau Shiriman ini adalah kondisi yang menjamin suatu fungsi itu analitik di satu region atau daerah tertentu. Oke, tadi kita sudah definisikan juga apa itu fungsi yang analitik. Dan teorema ini juga berlaku dua arah. Bahwa jika suatu fungsi yang kita tidak tahu, analitik atau tidak, tapi jika kita cek dia memenuhi kondisi Kau Shiriman, maka kita bisa dikatakan bahwa fungsi tersebut analitik. Jadi ada dua arah. Pertama, suatu fungsi yang kita ketahui analitik, maka pasti fungsi tersebut memenuhi kondisi Kau Shiriman. Arah sebaliknya, suatu fungsi yang kita belum tahu apakah dia analitik atau tidak, kalau dia memenuhi Kau Shiriman, maka dia pasti analitik. Oke, selanjutnya kalau Anda perhatikan kondisi ini, ini kalau kita kerjakan, misalnya saya mengerjakan, saya turunkan secara parsial persamaan pertama, yaitu DU, DO U, DO X. Ini sama dengan DO V, DO Y. Kalau kedua ruasnya saya turunkan secara parsial kehadap X, maka di sini saya punya, bersamaan di ruas kiri saya punya DO kuadrat U, DO X kuadrat, sedangkan di sebelah kanan saya punya DO kuadrat T, DO X, DO Y. Dan juga kalau persamaan kedua ini, saya turunkan terhadap Y, jadi ruas kiri dan ruas kanan saya turunkan terhadap Y, maka saya dapatkan, ini menjadi DO kuadrat V, DO Y, DO X. ini sama dengan min DO kuadrat U, DO Y kuadrat. Ada dua kondisi ini, Anda bisa lihat bahwa ini dan ini sama ya. Sama. Maka, kita dapat relasi DO kuadrat U, DO X kuadrat, ditambah DO kuadrat V, sorry, DO kuadrat U juga, DO kuadrat U, DO Y kuadrat sama dengan 0. Kondisi apa ini? Atau persamaan apa di ruas kiri? Kalau Anda ingat, di Fismat 1, saya bisa tuliskan operator di ruas kiri sebagai laplasian. Jadi laplasian U sama dengan 0. kan ini laplasian untuk kasus dua dimensi. Nah, ini adalah apa yang kita namakan sebagai persamaan laplas atau persamaan harmonik. Ini dinamakan persamaan harmonik. Atau nanti di Fismat 3 Anda akan kenal sebagai persamaan atau di medan elektromagnetik ada yang namanya persamaan laplas. jadi sekarang Anda lihat konsekuensi dari kaosiriman adalah fungsi U memenuhi persamaan harmonik atau U adalah fungsi harmonik. Demikian pula sebaliknya kalau Anda kerjakan misalnya persamaan pertama ini Anda turunkan terhadap Y secara parsial maka Anda akan dapatkan bentuk seperti ini dou dou x ini dou v dou y maka ini akan menjadi dou kuadrat U dou y dou x sama dengan dou kuadrat v dou y kuadrat ya kan? Lanjutnya persamaan yang kedua kalau saya turunkan terhadap x secara parsial lagi dou v dou x sama dengan minus dou u dou y gitu kan? Maka Anda akan dapatkan ini di ruas kiri adalah dou kuadrat v dou x kuadrat di ruas kanan adalah dou kuadrat u dou x dou y sama karena u adalah fungsi yang continuous maka derivatifnya itu commute ini sama ya dengan kata lain kita dapatkan fungsi atau persamaan harmonik juga untuk langsung saja saya tulis disini bahwa ini berimplikasi v sama dengan 0 sama persamaan harmonik juga ya jadi kondisi kawasiriman ini memiliki konsekuensi bahwa fungsi u dan v jika memiliki kawasiriman itu bersifat harmonik oke nah ini adalah kondisi yang menjamin analisitas analisitas analitik tadi kita kembali ke sini fungsi analitik adalah fungsi yang dalam daerah tertutup setiap titiknya memiliki derivatif yang unik secara secara intuitis kita terbiasa mendefinisikan atau memahami fungsi analitik saya katakan secara intuitis karena definisi formalnya adalah yang tadi saya sebutkan ini cara kita intuitif untuk membantu kita memahami fungsi analitik secara intuitif kita terbiasa memahami fungsi analitik sebagai fungsi yang nilainya regular dalam satu rentang tertentu misalnya misalnya saya punya dalam satu dimensi misalnya saya membahas kembali membahas fungsi real satu dimensi misalnya fungsi real satu dimensi kalau saya punya ini misalnya adalah x sorry punya x ini fungsinya f sebagai fungsi x kalau fungsi seperti ini kalau kita ambil rentang region atau selang selang dari x1 sampai x2 ya maka ini fungsi f dari selang tersebut dan jika fungsi f antara x1 dan x2 ini regular regular artinya apa? artinya nilai f nya itu definite unik dan turunan juga unik tapi mudahnya adalah jika tidak ada nilai yang infinite disitu tidak ada nilai yang tak berhingga maka kita katakan fungsi f ini dalam selang x1 sampai x2 adalah analitik sebaliknya kita terbiasa mendefinisikan fungsi yang non-analitik dalam selang tertentu jika 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 misalnya saya mendefinisikan mungkin kalau ini x ini f kalau anda punya fungsi 1 per x kira-kira plotnya seperti apa? ini kan anda bisa lihat di jawa taberingga dia akan di x menekati taberingga dia akan 0 jadi dia asintotik 0 di x menekati 0 dia akan taberingga jadi kurang lebih seperti ini ini gambaran kurang lebih seperti itulah dan juga sebaliknya seperti ini artinya apa? artinya limit x menekati 0 untuk super x ini tidak eksis karena kalau anda dekati dari kanan dari plus anda akan dapatkan nilai limitnya adalah plus taberingga tapi kalau anda dekati dari kiri anda akan dapatkan minus taberingga dengan kata lain fungsi ini tidak analitik di x sama dengan 0 ini contoh bagaimana suatu fungsi itu menjadi tidak analitik artinya apa? artinya kita bisa mendefinisikan suatu definisi yang kita namakan ada titik regular atau titik biasa ini namanya titik regular atau regular point titik biasa ini adalah kita namakan titik dimana fungsi fz analitik ini titik dimana fungsi fz analitik ada lagi yang namanya kebalikannya singular point atau titik singular singular makanya titik sorry titik ada yang namanya titik singular atau singularitas ini titik dimana titik dimana fungsi fz gagal menjadi analitik jadi maksudnya seperti apa? jadi disini adalah sama gambarannya seperti pada kasus tadi pada kasus yang real fungsi real f sama dengan super x maka titik x sama dengan 0 itu adalah titik singular dari fungsi f sama disini juga seperti itu ya oke nah nah itu mengenai titik singular dan titik regular dan ya itu mungkin kita cukupkan pembahasan mengenai kalkulus diferensial dari fungsi kompleks sekarang 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 adalah oke nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai integral kalkulus integral di fungsi kompleks oke 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 di fismat 1 kita belajar yang namanya integral atau tutup integral kalau saya definisikan misalnya pada kasus gaya gitu ya saya punya lintasan titik lintasan titik 1 titik akhir titik 2 maka saya punya gaya yang berpindah sepanjang lintasan atau perpindahan maka kita bisa mendefinisikan ini ya integral usahanya seperti ini nah ketika usaha yang diambil itu ketika gaya itu tidak konservatif ya maaf ketika gaya konservatif maka anda akan lihat bahwa usaha yang dikerjakan tidak akan bergantung pada pengambilan lintasan hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir ya kan gaya konservatif itu seperti apa gaya konservatif itu adalah atau misalnya gini secara umum saya punya integral suatu vektor terhadap suatu vektor posisi jika F itu dapat selalu kita tulis jadi tidak selalu ya tapi jika F itu kebetulan dapat kita tulis sebagai gradient dari satu skalar maka anda lihat bahwa integral ini ini integral dari 1 sampai 2 dapat kita tulis sebagai anda lihat anda bisa uraikan ini kalau ingat di Fismat 1 bentuk ini bisa terurai menjadi do v do x dx plus do v do y gitu ya misalnya dua dimensi saja sedangkan ds nya adalah dx arah x plus dy arah y nah anda lihat produk ini akan menghasilkan akan menghasilkan oh sorry ini arahnya arahnya x ya x dan y ah maaf maaf saya jadi rancu maaf ini jadi rancu ini maksudnya seperti ini ini maksudnya adalah do v do x arah x plus do v do y arah y oke itu maksudnya nah maksudnya anda dapatkan ini anda akan dapatkan bentuk seperti ini anda akan dapatkan bentuk dengan mudah anda cek anda akan dapatkan bentuk do v do x dx ditambah do v do y dy ya nah ini dapat anda tulis sebagai integral dari d atau differential total v ya kan nah integral dari suatu differential total itu adalah fungsi yang di differential total tersebut v dievaluasi pada 2 dikurang v dievaluasi pada 1 ya ya kan nah syaratnya adalah bahwa f dapat dinyatakan sebagai derivatif dari suatu atau dapat dinyatakan sebagai gradient dari suatu potensial potensial ini haruslah potensial yang analitik karena jadi tarik derivatifnya konsekuensinya adalah kalau misalnya pintasannya ini tertutup ya jadi saya integralkan dari satu ke satu lagi dengan kata lain integral tertutup seperti ini maka secara fisikanya usahanya 0 ya atau gaya gaya tersebut ketika diintegralkan secara tertutup hasilnya 0 ini berlaku untuk semua fungsi untuk semua fungsi baik ini skalar maupun maupun vektor jadi semua fungsi fungsi apapun ini berlaku kalau Anda integralkan misalnya saya punya fungsi f fx Anda integralkan fx seladat x dengan integral tertutup maka jika fx nya ini analitik maka dia hasilnya 0 dan demikian pula di kasus kompleks jadi disini juga berlaku fungsi kompleks bahwa jika nah disini saya state aja ya teorema nya teorema kausi namanya teorema kausi teorema kausi jika 3C adalah suatu kontur tertutup apa itu kontur kontur kurupa kalau suatu kurva tertutup maka kurva tertutup tersebut membatasi atau mendefinisikan suatu luasannya region jadi kontur tertutup disini berarti saya mendefinisikan suatu daerah yang dibatasi oleh kontur tertutup maka fungsi Z jika di analitik akan analitik analitik di dalam daerah C jika di dalam dan pada di dalam jadi in and on maksudnya adalah nanti saya jelaskan di dalam dan pada daerah C maka 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 berlaku integral tertutup sepanjang kontur dari FZ DZ sama dengan 0 ini yang dinamakan sebagai teorema kausi untuk integral kontur apa yang dimaksud dengan daerah C disini saya ambil contoh di gambar yang lalu di gambar yang lalu anda lihat seperti ini nah di dalam daerah C berarti di dalam daerah cakram berjari-jari rho ini ya pada daerah C berarti pada lingkaran pada lingkaran batas ini jadi nilai FZ itu analitik di dalam dan pada lingkaran C ini jika integralnya integral tertutupnya bernilai 0 ini sebenarnya berlaku juga pada kasus fungsi real jadi tidak terlalu mungkin tidak terlalu menghebohkan mungkin yang akan menghebohkan adalah aspek dari jika tidak analitiknya itu yang akan kita bahas nanti oke mungkin di dalam kemudian